Nah, jadi kita sama tim perjuangannya untuk ngeluarin mobil harus seperti ini, karena ini mobil pada mati. Nah, jadi untuk perjuangan mengeluarin KM 30.000, itu kita bersama tim harus ngeluarin satu mobil ini dulu, kita geser, kita keluarin. Hari ini, oke hari ini tanggal 25 Agustus, kita udah nyampe di pool. Dan kita mau pengeluaran unit ETHIOS untuk hari ini. Nah, oke hari ini 25 Agustus, kita berada di pool. Nah, jangan lupa saksikan, kita bakalan rincin satu persatu, gimana ngecek mobil dan sortir unit yang ada di kebun seperti ini. Nah, sekarang kita berada di pool. Ini khusus pengambilan ETHIOS, walaupun di sini banyak Vios limo, sekarang kita nggak mau ngambil limo. Kita mau ngambil ETHIOS. Nah, sekarang kita berada di pool lagi pengecekan unit yang mau kita keluarin. Ini ETHIOS. Nah, jadi dari 100 unit ini bakalan kita cek dulu bersama tim dan mana yang pantas dan layak untuk kita ambil. Karena di pool itu ada seperti kaca depan pecah, itu, bempernya udah nggak ada, dan bemper belakang. Ini yang Vios. Kita pengambilan khusus ETHIOS. Jadi sekarang ini di pool ini kebanyakan Vios limo. Nah, perjuangan dari tim kita itu seperti ini, mengeluarin unit. Itu pada kejepit, mobil udah bertumpuk seperti ini. Nah, hari ini tanggal 25 Agustus, kita bersama tim jumpa satu unit KM-nya Rp30.000. Ini rail yang masih di dalam rumputan. Ini satu unit ETHIOS ini, KM-nya Rp30.000. Cuman kita sekarang lagi berpikir untuk ngeluarin unit. Karena mobil itu nggak bisa keluar. Di sini nggak bisa keluar juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nih, udah baru dinyalain tempat tim di dalam. Kalau untuk mesin, masih halus. Tuh, mesin, bagian bemper depan, bodi-bodi masih kaleng, masih rapi, dan dalamannya memang kotor. Nih, kita berpikir. Nih, bagian dalam, jok itu udah kotor seperti ini. Nih, KM-nya Rp30.000, real. Ada bungkusan dari ekspresnya, pavon masih bersih. Nih, setir, nandain KM-nya Rp30.000. Nih, nggak ada di jamah sama tangan. Nah, untuk bagian kilometer. Oke, kita nyalain. Wow, AC-nya dingin. Nih, plastiknya baru dicopot. Nih, nah, tuh. KM-nya Rp30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 nah ini tempuk tampak depannya cukup masih mulus masih bersih mesin sangat halus wah ini udah harus kita ganti tutup aki eh tutup oli harus kita ganti tulang-tulang masih lurus masih rapi dalaman dan untuk body itu masih mulus nggak ada peang nggak ada penyok lemper masih rapat lampu masih mulus masih bagus dan lanjut untuk spion sama cover spion itu selalu hilang nggak ada di pool nih seperti ini udah hilang dan lampu belakang ada yang pecah dan ada juga yang hilang seperti itu nah setelah kita cek di bagian belakang masih utuh nggak ada bekas banjir bekas laka bempernya pun masih rapat dan bodi-bodi masih mulus nah ini bakalan kita kita cek seperti ini bagian dalamnya masih kotor nih tulang-tulang dan bagian sini ini lecet gores nih karena setiap mobil ekspres itu kunci pada hilang supir nggak ada kembalin kunci SDNK supir nggak mau kembaliin nah jadi mobil seperti inilah harus kita bongkar kita bobol nah ini bagian yang KM 32.000 tadi 32.500 bagian dalam cukup rapi nah harus kita keluarin lewat sini tulang bisa lewat situ nah jadi kita sama tim perjuangannya untuk ngeluarin mobil harus seperti ini karena ini mobil pada mati nah jadi untuk perjuangan mengeluarin KM 30.000 itu kita bersama tim harus ngeluarin satu mobil ini dulu kita geser kita keluarin kentang yang bisa kita buat selamat datang Nah jadi untuk akses jalan nih kita dorong nih kita dorong untuk ngeluarin ini agar bisa keluar ke sini setelah udah bisa untuk jalan keluar nih sekarang kita mau ganti bannya karena velek kaleng dari bawahnya ini udah pada habis sudah nggak bisa layak untuk dipakai lagi sekarang mau kita dongkrak mau kita tukar ban ini sekarang kita ganti dulu bannya yang udah pada habis yang enggak bisa kita pakai lagi nah jadi setelah kita sama tim keluarin akses untuk mobil bisa keluar sekarang kita ganti velgnya dan kita dongkrak bersama tim dongkrak nah sekarang udah diganti velgnya untuk kita bawa keluar dari pool dan gantian sekarang yang di sebelah kanan nah nah lanjut untuk di bagian sebelah kanan tadi kita ganti tuh kondisi bannya seperti ini oke kita nemuin mobil perdana kita nemuin mobil di dalam pool itu kaca belakangnya masih mulus nggak ada oke sekarang bakalan kita keluarin dari semak-semak belukar rumputan tinggi seperti ini kita bakalan keluarin nah cara kita ngeluarin dari unit seperti ini agar bisa dia keluar ke sini oh kita kasih pembatas dulu agar nggak yo 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 lanjut untuk medan yang kedua ob lusa mudur nanti ayala bonoro bonoro selamat menikmati 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 oke kita sekarang oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati unit tanpa harus selamat menikmati 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 jadi mobil dan untuk para konsumen yang udah ngorder yang belum itu unit kadang di bengkel udah kita cek mesin kaki-kaki untuk bagian keseluruhannya itu mobil aman tanpa ada kendala tapi setelah enam atau tujuh bulan ini kita jalanin ini mobil kendalanya sering di shock breaker sering amblas Tapi dia shock breaker itu Kadang amblas, turun Dia bisa lagi naik Jadi mungkin itu Kelemahan dari etios Ada di shock breaker bagian depan Dan kelemahan Keduanya itu Ada di bagian motor calling van Radiator Untuk bagian-bagian PR etios Untuk para calon konsumen Atau konsumen yang udah ngorder PR nya Untuk etios hanya bagian Dua tersebut Kalau untuk bagian aksesoris Atau bagian Susah spare part nya Jangan takut, ini mobil logonya Brand nya Toyota Kalau untuk spare part yang agak susah Itu cuma bagian belakang Karena ini rakitan unit Toyota langsung dari India Jadi ini mobil Lampu belakang nya kalau kita ngorder Itu bisa sebulan atau sebulan lebih Jadi untuk dari Team Squad Dekariset Kita ngakalin ya Lampu belakang Kita rebuild lagi Kita perbaikin lagi Kita bikin seperti Lampunya Yang berwarna merah Tapi itu berbahan dari Akrilik Nah untuk para calon konsumen Hanya itu bagian kendala Untuk bagian retios Karena ini unit Sebagian Kebanyakan Ini mobil Rata-rata KM nya itu Di bawah 100 ribu Nah jadi Kalau KM di bawah 100 ribu Bagian-bagian Part Part mobil itu Belum Cukup begitu haus Masih bisa Masih layak Untuk kita pakai Jadi untuk kategori X-Taxi Kalau yang KM Udah di atas 200 ribu Itu part-partnya Udah pada haus Nah lebih bagus Itu kita Ganti dengan yang baru lagi Seperti Kampas kopling Kampas rem Shockbreaker Bagian-bagian Untuk yang mobil itu Sering jalan Tiap hari Dipaksa untuk cari duit 24 jam Nah Sekian dulu Review Penjelasan Apa-apa aja Kelemahan Unit X-Taxi Khusus Etios Viva Oke Saksikan terus Jangan di skip-skip Ntar kita nyampe bengkel Kita bakalan Review New mobil Langsung Mobil ini nyampe Di bengkel Langsung kita videoin Kita review langsung Bagaimana mesinnya Bagaimana bagian luarnya Oke Saksikan terus Nah Alhamdulillah Kita udah sampai Di bengkel Ini Workshop kita Udah sampai Nah kita udah nyampe Bengkel Alhamdulillah Nih KM 32.000 Dan kita Masih berada Di dalam mobil Dan alhamdulillah Mobil selamat Sampai tujuan Oke Kita lagi di Workshop kita Baru nyampe Nah itu bengkel kita Dan Untuk Calon konsumen Jangan ragu lagi Untuk unit Etios Viva Insya Allah Unit Untuk bagian mesin Kaki-kaki Pengair reman Itu semua Normal keluar dari pool Tapi Ini berhubung Mobil X-Taxi Mobil bekas taksi Dari 100 unit Mobil atau 200 unit Pasti ada kendala Tidak mungkin Semua Di bagian kehidupan kita ini Normal Tidak ada kendala Pasti Satu atau dua Pasti ada yang kendala Jadi untuk para calon konsumen Jangan berasumsi Jangan Berpikir Setiap unit yang kita jual itu Berkualitas Dan unit yang kita itu Kasih Bakalan selalu Sempurna Jadi bakalan ada Mobil Bagian part-partnya Kayak pengair reman Bagian Motor calling van Shock breaker Tadi yang kita bahas Mungkin itu Bakalan ada Kendalanya Tapi Insya Allah Di sebelum-sebelum Kita Kembali Untuk ngambil Pelajaran yang dulu-dulu Pengalaman kita yang dulu Itu kita Kekurangan Kekurangan di bagian informasi Di bagian pelayanan Untuk para calon konsumen Insya Allah Alhamdulillah Sekarang kita udah Perbaiki Seperti ini Kita udah ada Ruangan tunggu Ruangan tunggu Itu ada Dua orang CS marketing kita Dari kiri Sampai kanan Itu ada bagian CS Untuk Bagian informasi Orderan unit Seperti ini lagi Ini adalah Ruangan Tempat service mesin Seperti ini Ini ruangan mesin Dan ini Khusus untuk Mesin aja Jadi setiap unit Yang di upgrade Itu kita Full bongkar Full kita turunin Mesinnya Nah lanjut Ini ruangan kantor Itu Yang biru Itu kantor kita Tempat Bagian komplainan Bagian keseluruhan Pelayanan konsumen Lanjut Ini Ini bagian tempat Pembikinan jok Jadi konsumen Nggak perlu Nunggu-nunggu Kita sekarang Udah ada Pemasangan jok Langsung Jahit patent Nah lanjut Ke bagian dalam Ini Ini ruangan finishing Tempat nyalon Tempat mobil Di finishing Akhir Seperti ini Ini Bagian finishing Lanjut Bagian dalam Tuh Dalam nih Ini bagian dalam ini Khusus untuk Mengecetan kita Tapi Bukan Ruangan oven Tapi setelah Kita bikin Sekat Sekat Dan kita udah bikin Seperti dalam ruangan oven Kalau yang oven itu Ada air mengalir Ada exhaustnya Kalau kita belum Cuman Cukup untuk Mobil yang disiram Yang dicet Itu debu-debu Pasir-pasir Nggak bakal nempel Kayak bodi mobil Nah ini Yuk Ini Masih KM 32.000 Di unit Masih aman Terkendali Tanpa Ada masalah Oke Sekian dulu Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Udah nyaksikan Video kita Sampai habis Jangan lupa Subscribe Like Kalau video ini Merasa bermanfaat Silahkan di share Dan Saya sebagai owner Dekariset Mengucapkan Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada pelayanan kita Yang masih kurang Silahkan komen Di kolom komentar Dan kasih Selalu kita masukkan Dan kita bakalan terima Masukan yang Untuk menjadi lebih baik lagi Oke Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Oke Sekarang kita udah Nyampe di bengkel Dan mobil Yang KM32000 Udah di bengkel Udah kita parkirin Aman Tanpa ada kendala Alhamdulillah Unit Tidak ada kendala Sedikit pun Dan udah nyampe Di bengkel kita Oke Masuk Satu unit Unit Yang dari Pekampuran tadi Satu unit Alhamdulillah Selamat Sampai tujuan Ini unit Yang pertama kali datang Yang saya bawa langsung Oke Setelah unit Kedua Udah nyampe Ini unit ketiga Udah nyampe juga Alhamdulillah Selamat Sampai tujuan Tanpa Ada kendala Oke Unit Unit Keempat Selamat Sampai tujuan Alhamdulillah Unit Tanpa ada kendala Selamat Sampai tujuan Langsung Unit kelima Unit kelima Langsung Ke belakang Oke Oke lanjut Unit yang ke enam Alhamdulillah Selamat Sampai tujuan Unit ke enam Setelah Setelah mobil ke enam Ini mobil Storing kita Khusus Ngangkut ban Sperpat Kunci-kunci Sampai tujuan